Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terkait aturan perjalanan dan protokol kesehatan selama liburan, saat ini ada tren baru untuk mengisi liburan yang relatif lebih aman. Salah satu alternatif liburan yang dinilai aman dan nyaman adalah staycation atau berlibur dengan memanfaatkan fasilitas hotel atau penginapan. Disarankan bagi masyarakat yang akan berlibur di hotel, utamakan memilih hotel yang sudah tersertifikasi CHSA. Kalau Bapak Ibu misalnya memilih tempat wisata atau restoran atau hotel, ambillah yang sudah memiliki sertifikasi CHSA. CHSA adalah sertifikasi bagi usaha pariwisata yang dianggap sudah memenuhi syarat, mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu tempat wisata yang masih akan dibuka saat tahun baru nanti adalah Taman Impian Jaya Ancol. Namun menurut Direktur Operasional PT Taman Impian Jaya Ancol, Edi Prastio, jam operasional hanya sampai pukul 2 siang. Jadi kami nantinya untuk tanggal 31 dan 1 kami tetap buka, untuk olahraga bisa masuk ke Ancol pukul 6, untuk yang berekreasi di rekreasi buka mulai pukul 9, tapi semuanya serentak kita tutup jam 2 siang. Untuk mengancisipasi perayaan tahun baru 2022, di sejumlah titik kumpul masyarakat, Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomoyogo, menyampaikan akan memperlakukan crowd free night di kawasan ibu kota. Lokasi-lokasi yang sering dijadikan perayaan crowd free night, akan perayaan pekerjaan tahun, akan kita laksanakan crowd free night. Pematahannya sejauh ini berapa banyak, Pak, titik yang akan diterapkan, Pak? Ya, nanti berdasarkan masukan dari para kasar lantas, dan masukan dari intelijen. Rencananya akan kita laksanakan mulai pukul 19.00 sampai pukul 4 pagi. Kegiatan tersebut akan dibelakukan di sejumlah titik ibu kota, seperti di kawasan mudaran Hotel Indonesia, Taman Impian Jaya Ancol, Kota Tua, dan kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pela Mula Hela, Jakarta